Intro Halo sahabat, senang sekali bertemu lagi dalam acara Chinese Culture and Wisdom. Apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia. Baik, kita bertemu lagi dalam acara yang sangat luar biasa, yang sangat menarik tentunya dan memberikan banyak pencerahan kepada kita semua. Ini masih bersama dengan Master Sianggi. Apa kabar Master Sianggi? Baik, dan salam untuk semuanya. Ini di depan ini sudah banyak kue-kue yang menarik. Oh iya, ini ada kue, kita bilangnya Pyeongju Kya ya. Ini modelnya seperti biasa ya. Kalau bahasa sininya ya kue bulan. Kue bulan ya datangnya. Kalau nggak ngerti sama sekali, kadangnya Mbak Pia. Mbak Pia ya. Ada lagi yang botok katanya. Ada lagi yang bentuknya bulat ya, putih. Nah, ini yang modelnya punya. Wah betulnya, klinci ya. Ini pasti kalau ada model klinci gini, pasti ada filosofinya juga ya, Master. Oh iya, ada. Nah, jadi sahabat yang berbahagia, ini banyak sekali sebenarnya filosofi-filosofi yang sangat menarik dan sangat luhur diajarkan kepada kita, tapi terkadang kita tidak mengerti. Nah, jadi dalam acara ini, Chinese Culture and Wisdom menjelaskan banyak sekali filosofi-filosofi dan ajaran-ajaran luhurnya. Nah, ini karena bertempatan dengan Tiongju. Apa isi ya? Ya, Tiongju Cie. Tiongju Cie ya. Tiongju Cie itu, murah lebih, adalah festival mid-autumn ya. Betul, betul, betul. Jadi adalah pertengahan dari musim bubur. Kalau kita tahu di Tiongkok kan ada empat musim ya. Dan setiap acara itu, festival-festival yang di Tiongkok itu selalu berhubungan dengan musim. Ya, kalau saya kasih nama katanya, hari kue bulan. Hari kue bulan. Kalau di Indonesia kita kenanya dengan hari kue bulan ya. Biar gampang aja. Nah, kalau bahasa Tiongkoknya, Tiongju Cie atau itu adalah festival pertengahan musim bubur. Kita mulai dari ini. Tentunya bagaimana Mas Tera bisa muncul festival-festival seperti ini di Tiongkok? Ya, festival di Tiongkok itu sebenarnya mengikuti musim ya. Di Tiongkok itu ada empat musim. Betul. Itu musim semi, musim panas, musim bubur, musim dingin. Dingin. Ya, sekarang ini kita sedang musim gugur. Gugur. Jadi setiap musim itu dibagi jadi tiga lagi. Karena setiap musim itu tiga bulan. Ya. Jadi empat musim itu ada dua belas bulan. Persis satu tahun. Betul, betul. Nah, setiap bulan itu dikasih nama bulan yang pertama, bulan kedua, bulan ketiga namanya beda-beda. Bulan pertama itu adalah kalau bulan kedua itu selalu pakai cong. Cong. Pakai cong ya, pakai cong kan. Cong itu ada tengah. Oh, cong itu tengah ya. Tengah ya. Jadi, karena nama daripada cong itu, maka disebut cong ciu. Oh, di pertengahan ya. Pertengahan. Jadi cong ciu cia. Jadi, sebetulnya cong ciu cia itu ada sebuah perayaan yang dirayakan pada waktu dulu untuk musim panen. Sebetulnya musim panen. Jadi dulu itu penanam apa, nanam padi atau penanam, terutama untuk makanan, makanan pokok ya. Itu biasanya tuh setahun itu hanya panen sekali. Betul. Jadi, pada waktu musim semi tabur, apa bijinya, kemudian tumbuh ya. Kemudian mencapai kematangan, pelan-pelan matang pada musim panas, kemudian pada musim gugur. Nah, semuanya sudah siap dipanen. Maka ada disebut cun cung ciu ciu ciu. Oh. Jadi, cun cung. Cung itu menanam. Menanam. Cun itu adalah musim semi. Semi menanam. Ciu ciu. Oh, oke. Waktu ciu, panen. Itu panen. Sekarang gugur panen katanya ya. Jadi, itu disebut cung ciu. Sebenarnya, cung ciu pada waktu dulu itu tidak persis pada payesu. Payesu itu kan sekarang kan imleknya itu. Ya, pekwe cokok. Bulan 8, lunar 15 ya. Hari ke-15. Hari ke-15. Dahulu, itu tidak diberayakan pada hari itu. Tapi, setelah itu, itu pada ciu feng. Ciu feng itu kira-kira itu jatuhnya pada sekitar yang li-nya 23 September. Oh, yang li-nya ya. Yang li-nya ya. Masih-nya maksudnya ya. Masih-nya. Masih-nya setiap 23 September. Itu kalau kita lihat, periksa di titik-titik musim itu, itu disebut autumal equinox. Oh, autumal equinox. Itu maksudnya titik puncaknya ya. Titiknya ya, titik-titik puncaknya. Hmm, titik puncaknya pertengahan musim bukur itu disana. Betul, betul, betul. Ya, terus, karena cong ciu itu sebuah yaitu pada tangan 15, bulan 8 itu, itu bulan itu begitu buluah, sempurna, dan alam itu indah sekali. Jadi banyak yang, ya, kalau lihat bunga kan, bulan itu terpesona gitu. Nah, betul. Nah, itu, itu konon katanya ya, kan? Bukan katanya, malah saya sering membuktikan. Bulan pada saat tegoi cakgoi itu yang paling bagus dan paling sempurna. Paling sempurna. Dan auranya itu sangat luas. Betul, betul, betul. Jadi oleh sebab itu, titik-titik menjadi payeseu. Payeseu. Lalu, kenapa bulannya menjadi sangat besar? Jadi, itu karena pada cong ciu, cong ciu desu, yaitu mataharinya itu persis berada di atas ekuator. Oh, persis di atas ekuator. Jadi, kalau pada musim semi, itu matahari itu dari ekuator kemudian naik menuju ke titik balik utara. Nah, musim panas itu, matahari itu persis ada di atas balik utaranya. Kemudian, ketika dia jalan kemari, itu adalah musim bugur. Sampai di ekuatornya ya. Setelah itu, dia menikrakan ekuator menuju ke selatan. Nah, sampai titik selatannya, kurung waktu itu, itu adalah musim bugur. Matahari paling jauh. Paling jauh daripada Tiongkok. Kalau matahari jauh, berarti bulan paling dekat. Jadi, bulan jadi dekat ya. Jadi, yang kau itu bukan di ujung, tetapi di tengah-tengah itu lewat daripada garis titik balik, titik balik utara. Jadi, ada di sebagian di balik-balik utara, ke peci, ke utara, ke kutub utara. Jadi, belum sampai ke kutub utara. Makanya, itu ketika matahari itu ada di ekuator, bulan itu ada di atas Tiongkok. Jadi, paling bagus, paling besar. Itu Pak Gita pun kayak gini ya. Kurang lebih. Kurang lebih begitu. Jadi, kalau kita tahu kan di bumi ini ada lima lingkar ya. Lingkar pertama itu adalah lingkar yang tadi, yang Maser katakan yang utara. Lingkar kedua ini yang tidak terlalu populer. Lingkar ketiga ini di kita, di Indonesia ya. Lingkar keempat juga tidak terlalu populer. Lingkar kelima itu yang lingkar kutub selatan ya. Jadi, ternyata 135 itu yang populer ya. Lingkar utara, ekuator, dengan lingkar selatan ya. Makanya, 135 itu adalah yang Sinder. Yang itu kan berarti sekalas-sekalasian noncol. Yang terlihat, yang dikenal. Oh, pantas ya. Ya, bener lho. Coba kita lihat ya. Kita lihat ya, kalau kita tanya sama orang ya. Lingkar bumi pertama itu, semua orang tahu. Oh, itu kutub utara. Lingkar kelima, di mana? Kutub selatan. Lingkar tiga, di mana? Ekuator, Indonesia. Semua orang tahu. Kalau tanya 24 belum, dan itu orang tahu. Iya, belum. Dan kita juga bingung. Lingkar 24 itu jatuh di mana ya. Nah, ini menarik. Dan kemudian, kenapa bisa muncul ya? Tadi Master menjelaskan dengan begitu baik. Dan ketika muncul. Nah, ini katakan aja nih. Yang tadi saya lihat sampai bikin ngiler ini. Kue-kue yang sangat menarik dan sangat enak ini. Bisa muncul festival sport ini. Pasti ada asal musulnya, Master. Ya, itu tadi. Jadi merayakan. Merayakan musim paninnya. Jadi, apa namanya? Raja itu memimpin rakyat. Ya, kan mengucapkan, menyampaikan rasa syukur kepada Tian Mirak. Kepada Lengit. Dan pada hari itu, itu ada sembahyang khusus. Kepada bulan. Bulan itu menonjol soalnya ya. Jadi, makanya pihak itu juga dibuat. Biting bulat. Bentuknya bulat ya. Bentuknya bulat. Dalamnya ada bulannya juga. Dalamnya ada bulatnya juga. Ada bulan juga ya. Ada tolerasi. Ada tolerasi. Jadi, belakangan itu seluruh rakyat itu menjadi ikut. Ikut daripada kegiatan itu sampai dengan sekarang. Jadi, itulah satu kegiatan untuk mengucapkan rasa syukur. Kemudian, ya dari situ juga timbul banyak sekali yang disebut cerita-cerita rakyat. Cerita rakyat. Atau legenda-legenda. Ini Kau Tiongkok ini paling banyak cerita rakyat. Salah satunya nih, Master, yang paling sering kita dengar ini kan adalah Canggol ya. Canggol. Putri bulan ya. Jadi, biasanya Peku Incikbo ini juga banyak organisasi-organisasi Tiongkok di Indonesia juga bikin festival pemilihan putri Canggol. Putri bulan ya. Nah, ini ada cerita, ada kaitannya nggak, Master? Jadi, Canggol itu sebetulnya, Kau Nong, dia itu hidupnya di langit ya. Jadi, dia sebagai salah satu putri daripada Raja Langit. Kemudian, dia menikah dengan Hoi. Kemudian, mereka suatu saat itu datang ke dunia dan senang berada di dunia. Jadi, tinggal di dunia. Kemudian, di dunia itu, pada waktu itu katanya terdapat 10 matahari. Karena 10 matahari itu, itu merupakan anak-anak daripada Tijun. Tijun sama Si He, kalau nggak salah ya. Namanya itu. Nama-nama orang tuanya. Nama orang tuanya. Itu kaisar di bumi juga. Yang mungkin sudah jadi dewa lah gitu ya. Kemudian, memiliki 10 orang anak. 10 orang anak ini tinggalnya di sebuah pohon yang tumbuh di samudera sebelah timur di Gengkok. Jadi, pohon itu namanya pohon Fusang. Apa namanya? Fusang. Fusang. Fusang, ya. Nah. Jadi, pohon Fusang ini adalah tempat tinggalnya 10 matahari tersebut. Nah, kemudian, setiap hari, katanya Si Wangu lah ya. Si Wangu itu. Raja Permaisuri, Raja Barat. Raja Barat. Raja Barat, betul-betul. Si Wangu ya. Si Wangu itu setiap hari, katanya dia itu mengendarai kereta. Kemudian, membawa salah satu daripada matahari itu untuk bertugas. Pagi hari datang jemput, kasih tugas, malam hari jemput lagi, kembali. Berarti 10 matahari, masing-masing itu setiap satu putaran, itu berarti baru selesai. Jadi, satu hari itu hanya satu anak saja yang bertugas. Lama-kelamaan, anak itu katanya, Masa sih kita selalu dijemput sama Si Wangu ya. Kita kan udah gede gitu. Lalu, kita kayaknya udah bosan ya. Saya udah lama nggak keluar. Nggak mau dijemput lagi. Nggak mau dijemput ya. Bagaimana kalau saya ada ide katanya. Gimana kalau besok ya, kita keluar sama-sama. Kita main-main gitu. 10-10nya keluar. Nah, 10-10nya keluar semua. Mainnya sama-sama. Nah, kayak sekenarinya, sebelum datang kereta jemput-jemput ya, kemudian mereka pergi sendiri. Karena mereka itu sudah memiliki angkutannya juga. Oke. Nah, angkutannya itu diangkut atau dibawa oleh seekor burung. Burungnya itu kaki tiga. Jadi, kakinya ada tiga. Kemudian, warnanya hitam, mengkilat, seperti mas gitu. Jadi, katanya sih ya, mirip-mirip burung-burung gaga atau semacamnya lah. Nah, kemudian mereka keluar sama-sama. Aduh, begitu mereka keluar, maka bumi menjadi membarah. Panas banget ya. Panas banget. Panas. Satu matahari ini udah panas. Sepuluh-sepuluhnya keluar, panas banget. Air-airnya mulai mengering. Tanaman semuanya terbakar. Semuanya jadi cukup. Terbakar lah. Kemudian, manusia ya pasti nggak tahan lah. Banyak yang menjadi korban. Pada waktu itu, karena Hoi itu kan dewa katanya. Hoi itu kepandaiannya itu memanah. Maka dia bawa sepuluh panas. Kemudian, bernegosiasi sama-sama matahari. Matahari kan nggak peduli gitu lah. Nggak peduli. Malah-malah malam ledek gitu ya. Si Hoi kemudian memanah satu matahari. Jatuh. Jatuh. Ya. Yang lainnya, malah menyerang. Maka dipanah. Tadinya sepuluh-sepuluhnya mau dipanah semua. Kemudian, sisa yang takil, dia ambil panah. Eh, kok panahnya hilang? Saya kan bawa sepuluh. Ternyata dipegang oleh orang yang di bumi. Oleh satu empe-empe di bumi. Karena jangan panah lagi. Kalau panah lagi, kita juga nggak bisa hidup. Karena nggak ada matahari. Nggak ada matahari. Lalu, ketika matahari jatuh, jatuhlah burung yang berkaki tiga itu. Mulai saat itu, maka burung berkaki tiga itu dikenal. Dan dia disebut Chin-U. Yang kaki tiga ya. Yang kaki tiga itu disebut Chin-U. Kadangkala disebut Chin itu adalah emas. Chin itu adalah emas. U itu hitam. Hitam emas. Jadi burung hitam emas berkaki tiga. Chin-U karena matahari itu wangannya merah. Chin itu merah. Lama-kelamaan, Chin-U itu juga bisa menggantikan nama untuk matahari. Biasa kan matahari itu disebutnya Pak Haiyan. Haiyan. Tapi juga bisa disebut dengan Chin-U. Kalau di sasar-sasar kuno, kadang-kadang dia tidak bersayang. Dia tidak cing-u. Jadi kalau kita tidak mengerti latar belakang sejarah, kita tidak tahu cing-u itu apaan gitu. Padahal, ini jelas ya. Jadi, cing-u itu burung yang hitam tadi ya. Itu emas tadi. Ketika dipanah itu, dia juga ikut jatuh. Betul. Jadi, Akhirnya juga dipakai sebagai alias ya. Untuk penghenti matahari. Dan tempat tinggalnya itu adalah pohon Fusang itu. Pohon Fusang itu kalau di sasar kuno, itu yang dituju itu adalah negara, itu ada Jepang. Sekarang? Sekarang itu Jepang ya. Jepang itu sekarang. Jepang itu sekarang.